Sejumlah rumah sakit di jalur Gaza, Palestina, terus mendapatkan kiriman jenazah korban agresi militer Israel. Jenazah yang didominasi warga sipil itu tak bisa dimakamkan di luar area rumah sakit karena militer Israel terus melakukan pengeboman. Untuk itu, Kementerian Kesehatan Palestina di jalur Gaza mengumumkan rencana untuk menggali kuburan masal di dalam Kompleks Rumah Sakit Al-Shifa, Sabtu, 11 November 2023. Setidaknya 100 jenazah yang berada di rumah sakit akan dimakamkan secara masal di dalam Kompleks Rumah Sakit. Menurut Dirjen Kementerian Kesehatan Palestina, Dr. Munir Al-Bors, serangan bom Israel di sekitar rumah sakit tidak berhenti selama tiga malam seperti laporan Al-Jazira pada Sabtu, 11 November 2023. Dia mengatakan serangan bom Israel menghambat keluar masuk ambulans dari dan ke rumah sakit. Selama beberapa hari terakhir, tentara Israel terus meningkatkan serangan mereka terhadap rumah sakit di jalur Gaza, meluncurkan serangan hebat yang menyebabkan kematian dan luka, ditambah kekhawatiran besar tentang nasib pengungsi di rumah sakit tersebut. Hari Jumat malam, jet pengebom Israel meningkatkan serangan terhadap rumah sakit di jalur Gaza. Mereka melanjutkan serangan di sekitar rumah sakit Al-Shifa, rumah sakit Indonesia, rumah sakit Al-Ada, rumah sakit Al-Quds, dan rumah sakit anak Al-Rantisi. Israel terus melancarkan serangan udara dan darat tanpa henti di jalur Gaza, termasuk rumah sakit, tempat tinggal, dan tempat ibadah. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.